Sedih banget kakek dan nenek membenciku Jadi cerita ini itu dialami oleh Sava Sava adalah gadis cantik yang sekarang kelas 5 SD Dia mempunyai seorang adik bernama Sasa Mereka berdua harus tinggal bersama kakek dan neneknya Karena orang tuanya itu bercerai Sava lebih memilih tinggal bersama ayahnya Soalnya ayahnya itu gak mau nafkain Kalau Sava dan adiknya ikut sama ibu Sava juga kasian kalau harus ibunya banting tulang Akhirnya dia memutuskan ikut kakek dan nenek dari sang ayah Singkat cerita awal-awal tinggal bersama kakek dan nenek itu semua baik-baik aja Hingga suatu hari ayahnya pergi kerja di luar kota Semuanya berubah banget setelah ayah Sava pergi Kakek neneknya jadi kasar banget Suka nyuruh-nyuruh Pokoknya beda banget deh Sava dan adiknya hanya bisa menangis dan menunggu ayahnya pulang Kalau kalian punya kakek dan nenek gak besti cerita dong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!